Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padlegi Ape Channel Channelnya orang banjar Guys yang hari ini adalah hari Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023 Seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Para penggemar aku di Padlegi Ape Channel Tapi sebelumnya aku minta tolong semua kalian Untuk please subscribe, comment, like, and share ya guys Please please banget ya Karena satu subscribe kalian sampai buat untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, spiral, terkenal Tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe Buruan tonton videonya karena sudah terabut tuh Dan yang belum subscribe baru sekarang Aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian Oke terima kasih Jadi ini ada komentar di kolom komentar Youtube aku ya guys Dari salah satu penggemar aku, subscriber aku juga Dan dia ada catlopers juga ya Yang lumayan banyak melihara kucing peliharaan rumahnya ya Beberapa di antaranya itu ada kucing ras ya Seperti Persia, Anggora, Sping ya Sia, Mankern ya Lalu juga ada kucing kampung ya Pokoknya dalam rumah tersebut rame banget, heboh dan lucu-lucu juga ya Dengan banyaknya kucing gitu ya Nah dari sekian banyaknya kucing peliharaan rumahnya ya tersebut ya Ternyata ya Ada ya Salah satu kucingnya yang sakit-sakitan Namun ya si pemilik kucing ini ya Terlalu takut, terlalu gelisah, khawatir, cemas Akhirnya ya memberikan obat sakit manusia untuk kucing Nah lalu ya si milik kucing ini bertanya kepada aku Kakak ya Alasan memberikan kucing ya obat sakit manusia kepada kucing itu apa Dampak positif dan negatifnya apa Penyebabnya apa Lalu bagaimana cara mencegah atau mengatasi atau menyembuhkan Kucing ya Makan obat sakit manusia ya Atau minum obat sakit manusia Mohon jawabannya ya Kak ya Wah ini menurut aku pertanyaan yang sangat bagus Tuh kita bahas pada video kali ini ya Tapi videonya di tepon sempat selesai dan jangan di skip ya oke Bahaya obat manusia untuk kucing Nah kucing adalah hewan peliharaan yang tergulung populer ya Yang banyak dipelihara ya Oleh manusia di seluruh dunia ya Karena kucing ini baik ya Baik itu kucing kampung maupun kucing ras terkenal Seperti Anggora, Persia Yang dengan biaya harga mahal jutaan rupiah gitu Nah dalam perawatan sehari-hari tentunya Kita sebagai pemilik kucing harus selalu menginginkan yang terbaik Agar kucing yang dipelihara tumbuh dengan sehat dan menyenangkan Untuk diajak bermain gitu ya guys Namun ada kalanya pula ya Kucing itu diperlihara sedang sakit ya Seperti diare, sakit kulit ya Dan lain sebagainya Tidak jarang kita sebagai pemilik kucing Memberikan obat manusia untuk kucing peliharaan Dengan dosis yang diperkirakan Dan tanpa konsultasi ke dokter hewan Nah hal-hal tersebut sebenarnya tidak boleh dilakukan ya guys Walaupun mungkin sakitnya tersebut ya Bisa sembuh dengan obat manusia Nah dibalik Adanya begitu banyak efek samping dan bahaya Yang bisa saja terjadi Jangka pendek maupun jangka panjang Nah untuk lebih memahaminya ya Dan menambah bawasan Berikan perawatan yang terbaik untuk kucing peliharaan kita Yuk akan saya tahu ya Yang pertama itu ya Menyebabkan kerusakan hati dan kematian Nah jadi misalnya ya Iyalah parasitamol Ini dapat menyebabkan kerusakan hati dan kematian Serta tidak boleh diberikan pada kucing peliharaan Nah ini adalah kesalahan yang biasa dilakukan oleh Pemilik kucing ya Karena memberikan parasitamol kepada kucing Nah yang kedua itu menimbulkan masalah pada ginjal Nah seperti ibupropen ya Nah ini penggunaannya bisa menyebabkan masalah tukak dan ginjal Nah yang ketiga itu merusak sel darah merah Yakni obat acetaminophen Nah ini sangat sensitif ya Dengan acetaminophen Dan obat ini bisa menyebabkan kerusakan hati dan kerusakan sel darah merah Nah yang keempat menyebabkan lemah dan pusing Misalnya ya Alpazolam Ini sih menyebabkan lemah dan pusing Pada kucing Yang gelisah Nah dosisnya pun juga ya Besar bisa menyebabkan pingsan pada kucing tersebut ya Nah yang kelima menyebabkan masalah sarap Nah jadi misalkan tramadol ya Doter hewan bisa memberi resep dan menentukan dosis yang tepat Nah oper dosis ya Bisa menyebabkan tanda-tanda neurologik seperti gelisah Diam berkurangnya koordinasi otot ya Terus keadaan disorientasi Mual-mual, tremor dan juga kejang-kejang ya Pada kucing Nah yang keenam ini menyebabkan masalah detak jantung ya Nah aderal Obat ini memiliki efek yang lebih besar Daripada kucing kelahiran yang menyebabkan suhu meningkat Detak jantung meningkat Gelisah, tremor dan bahkan kejang-kejang ya Nah yang ketujuh menyebabkan gelisah Seperti obat Zolpidem Ini menyebabkan kucing menjadi pusing ya Sempoyongan Namun sebagian besar kucing ya Hanya menjadi gelisah Nah yang keelapan ini menyebabkan pingsan Seperti Klonazepam Ini menyebabkan tekanan darah yang sangat rendah Sehingga kucing menjadi lemah dan pingsan Nah yang kesembilan ya Masalah pada lambung Nah terutama ya pada Naprosken ya Nah kucing periharan sangat sensitif dengan naprosken Naprosken dalam dosis kecil bisa menyebabkan tukak ya Perut dan ginjal ya Nah yang kesepuluh menyebabkan tubuh gematar atau tremor Nah misalnya obat Dulux Thin Bisa menyebabkan sikap gelisah atau marah Mengeong-geong keras Kejang-kejang dan tremor ya Nah yang kesebes menyebabkan kejang-kejang Seperti Senlapaksin Ini bisa menyebabkan gelisah dan meong-meong keras Tremor dan juga kejang-kejang ya guys Nah yang kedua belas itu Antibiotik Obat kulit dan obat cacing ya Untuk antibiotik merupakan obat yang bertujuan Untuk menghentikan perkembangan kuman Maupun membunuh kuman penyebab penyakit Artinya ya pemberian obat antibiotik ini Tidak akan ampuh untuk menangani penyakit Akibat virus maupun cacing Obat antibiotik banyak golongannya loh guys ya Namun untuk penggunaannya tersebut Amoxilin karena spektrum ya Tak jarang pemberian obat antibiotik ini Salah kaprah Asal diberikan Obat antibiotik juga pada kucing Perlu disesuaikan penyebabnya ya Berat badan Usia Dan juga rewet penyakitnya Alasannya mengapa antibiotik tidak boleh diberikan Semberangan Karena obat antibiotik dapat menyebabkan Resistensi mikroba Obat antibiotik juga Ya dapat mengatikan kuman Baik ausus ya Antibiotik menimbulkan perkembangnya jamur Berlebihan Gitu ya Oke ya Sampai jumpa di video selanjutnya